Tapi sebelumnya kita berikan sebagaimana biasa tradisi fokus grup diskusi yang di pusat kajian analis data, kita akan berikan kesempatan kepada Cak Fajar Puniawan, analis pusat kajian analis data sebagai seribu baik uang rumah dari penyelenggaraan kegiatan. Fokus grup diskusi kali ini untuk menyampaikan kerangka arahan target diskusi yang ini capai sebagai salah satu kontribusi pencerahan umat kepada Cak Fajar Puniawan kami bersilkan. Terima kasih, Cak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah. Wa ala khawla walak wata illa billah amabaks. Para narasumber FGD pusat kajian dan analis data ke-22 yang berbahagia. Pertama ada Bung Andi Alfian Malarangeng. Saya kira beliau ini nanti menjadi salah satu pihak yang barangkali akan banyak bercerita ya dibalik situasi yang ada saat ini, yang menimpa Partai Demokrat, yang saya hormati. Yang kedua kepada Bang Ahmad Yani yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian ada Ustadz Rizal Fadilah yang saya hormati dan saya muliakan. Lama sekali kita tidak bertemu di forum darat ini. Rizal mudah-mudahan segera bisa bertemu darat. Kemudian ada Bang Tony Rosit, seorang pengamat politik dan juga Bang Ahmad Kozinuddin yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Para pembicara yang sekali lagi saya hormati dan saya muliakan termasuk adalah Cak Selamat Sukianto selaku host kita yang selalu menampilkan tema-tema yang mengusik perhatian kita ya. Dan Alhamdulillah kita semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa yang kamu muliakan para tokoh, para alim, intelektual, sendekiawan, beserta FGD online PKD yang ke-22 pada pagi hari ini. Kongres luar biasa Partai Demokrat yang digelar beberapa waktu lalu oleh sebagian pihak di Sipulangit dan telah memilih Muldoko yang sekaligus Kepala Staff Kepresidenan sebagai Ketua Partai. Hal ini tentu sejak awal telah menimbulkan permasalahan ya. menimbulkan kontroversi dan menyita perhatian publik. Tentu hal ini juga tidak lepas dari figur seorang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang beliau adalah Presiden ke-6 Republik ini dan sekaligus juga ikon dari Partai Demokrat ini selama berdirinya Partai Demokrat hingga hari ini. dan kegaduhan itulah sesungguhnya yang membuat kami merasa tergelitik untuk kemudian mengangkat hal itu di dalam tema diskusi kita pada pagi hari ini. tentu kita berharap bahwa dengan diskusi kita pada pagi hari ini bisa mengurai seperti apa kira-kira kondisi faktual atau aktual dari teman-teman di Demokrat yang ada pada hari ini. dan saya kira nanti Andi Alfian Malarang yang akan banyak menyampaikan hal itu serta mungkin langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat ke depan. Yang kedua tentu kita itu juga tergelitik untuk menelisik benarkah ada intervensi istana dibalik peristiwa itu apa yang mengindikasikan itu atau kalau memang istana tidak terlibat adakah respon-respon dari pihak istana yang kemudian mengklarifikasi atau setidaknya dipersepsi sebagai sebagai apa bukti bahwasannya istana tidak mengintervensi ya terjadinya peristiwa itu. Kemudian juga tentu nanti kita akan mendengarkan beragam tanggapan dari para tokoh dari sudut pandang politik dan hukum perspektif politik dan hukum karena kalau saya punya keyakinan bahwa apa yang menerima atau menimpa Demokrat hari ini itu bukanlah kasus hukum tapi ini adalah sebuah kasus politik dan itu yang nanti akan mudah-mudahan bisa terjawab di dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Para tokoh, para alim, jendekiawan dan intelektual peserta FGD yang kami muliakan saya teringat ketika membahas tema ini dengan sebuah istilah namanya hostile takeover sebuah istilah yang akrab di dalam dunia bisnis yang menggambarkan bagaimana terjadi proses pengambil alihan kepemilikan bisnis secara kasar pengambil alihan secara paksa pengambil alihan secara tak beradab pengambil alihan secara tak beretika dari sebuah bisnis itu akrab disebut sebagai hostile takeover hostile takeover dan saya kira kalau saya kayaknya merupakan istilah yang tepat hostile takeover ini istilah yang tepat untuk menggambarkan peristiwa yang menimpa Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu dan di dalam dunia bisnis banyak sekali orang-orang atau yang sebelumnya merintis bisnisnya sedua puluhan tahun kemudian dia sedang berlibur di luar negeri tiba-tiba kemudian kembali dari liburannya dia menjadi nothing ya dia bukan lagi pemilik dari perusahaan yang dibangunnya puluhan tahun yang lalu nah itulah karena ada namanya hostile takeover dan hostile takeover ini kita tidak pernah membayangkan itu akan terjadi di dalam dunia politik kita tapi ternyata peristiwa beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa hostile takeover itu juga bisa terjadi di dalam dunia politik kita pada hari ini hostile takeover sendiri mewakili perilaku yang serakah perilaku yang tidak etis tidak mempunyai akhlak dan kalau di dalam politik maka ini sesungguhnya menghilangkan persepsi kita atau harapan kita terhadap sebuah kondisi politik yang harusnya dikelola dengan penuh kesantunan dikelola dengan mengedepankan etika dan akhlakul karimah dan sejatinya menurut saya para politikus itu adalah para negarawan negarawan itu adalah orang yang tidak punya ambisi pribadi tapi mempunyai ambisi untuk memujukan kepentingan umum mengurus urusan rakyat dan masyarakat tanpa kemudian mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya politikus harusnya bukanlah kumpulan para petualang politik yang kemudian menghalalkan segala cara dan mengabaikan etika mengabaikan kesantunan akhlak sehingga kemudian menjadi tega melakukan tindakan-tindakan yang kotor culas dan bahkan cenderung menyecikkan para tokoh, para alim intelektual dan peserta diskusi yang kami hormati dan kami muliakan menarik mencermati mengapa para politikus kita semakin kesini semakin tega melakukan tindakan-tindakan yang sebagaimana saya gambarkan di atas yang pertama saya kira adalah bahwa sistem politik kita yang oportunistik inilah yang kemudian menjadikan kekuasaan itu sebagai tujuan bukan menjadikan kekuasaan sebagai sarana atau wasilah untuk mewujudkan tujuan politik sehingga inilah yang kemudian melahirkan pri politik perilaku politik tadi yang menghalalkan segala cara apa yang menurut para politikus tadi menguntungkan dia dan kelompoknya maka diambil dan sebaliknya apa yang tidak menguntungkan bagi dia dan bagi kelompoknya maka ditinggalkan semua itu dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan agar kekuasaan itu tetap berada di dalam genggamannya atau dalam genggaman kelompoknya kalau perlu sampai tak terbatas yang kedua saya kira adalah adanya perilaku politikus kita yang miskin dari dilandasi dengan keimanan dengan akidah dan akhlakul karimah dan sistem politik yang ada saat ini memang menisayakan pengabian aspek keimanan dan akidah serta akhlakul karimah sebagai landasan di dalam berpolitik para politikus kita selama ini saya kira semakin lama tidak dididik untuk menjadi seorang negarawan tapi dia hanya dididik untuk menjadi seorang yang pragmatis seorang negarawan maka dia dididik dan berpilaku berpikir dan berpilaku bagaimana kemudian menjadikan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan sementara orang yang pragmatis maka dia akan berorientasi mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya tadi atau kelompoknya atau partainya tentu ini juga ada kaitannya dengan semakin mahalnya political cost kita di hari ini dimana untuk menjadi seorang legislator atau menjadi seorang pejabat politik maka itu memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga itulah yang kemudian menyebabkan para politikus kita terjabat di dalam pragmatisme politik dan bahkan juga lebih jauh lagi terjabat di dalam korupsi politik inilah saya kira yang menyebabkan kegagalan dari sistem politik demokrasi yang selama ini di akung-akungkan selama ini kita junjung selama ini kita perjuangkan tapi ternyata hanya menghasilkan perilaku politik yang oportunistik politik yang politikus yang pragmatis dan menjadikan kemaslahatan pribadi dan kelompok serta golongannya dan partainya sebagai orientasi utamanya dan menghasilkan juga paradok-paradok lainnya yang saya kira sangat banyak sekali untuk kita sebutkan satu persatu para tokoh para alim intelektual dan peserta diskusi yang kami muliakan fakta dan kondisi ini tentu berbeda dengan perilaku politik di dalam sistem islam imam abul wafa ibn al-akil al-hambali yang dikutip oleh imam ibn al-qayyim di dalam kitab iklamul muwakiin belum menyatakan bahwa siasah atau politik itu adalah semua tindakan yang dengannya manusia itu menjadi lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tak pernah disyariatkan oleh Rasulullah dan tidak ada wahyu Al-Quran yang turun tentangnya jika Anda mengatakan tidak ada siasah tidak ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat maka itu adalah benar tetapi jika yang Anda maksudkan dengan siasah itu hanyalah yang dibatasi oleh syariat maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para sahabat Rasulullah dikatakan menyalahkan para sahabat karena mereka terutama telah mengeluarkan keputusan-keputusan politik yang bahkan belum ada secara tersurat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kemudian Imam Menawawi Rahimahullah juga mengatakan tentang siasah itu adalah menegakkan atau menunaikan sesuatu dengan apa-apa yang bisa membagi sesuatu itu sehingga kalau diambil garis besarnya bahwasannya siasah di dalam Islam itu adalah bagaimana riati suunil ummah mengurus urusan-urusan masyarakat sehingga terwujud kemaslahan buat masyarakat menjauhkan masyarakat dari tindakan yang keji dan mungkar sekaligus meminta masyarakat untuk melakukan amat ma'ruf para tokoh para alim intelektual dan peserta yang kami muliakan saya kira saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan ini karena saya juga tidak sabar sesungguhnya menunggu bagaimana diskusi kita nanti pada pagi hari ini terkait dengan apa yang menimpa saudara kita Partai Demokrat dan tentu kami berharap bahwa diskusi kita pagi hari ini bisa tadi mengungkap berbagai dinamika yang kemudian terjadi dan menimpa Partai Demokrat dan mengungkap pula betapa sesungguhnya sistem politik demokrasi sebagai sistem politik ini tak mengajarkan kita perilaku politik yang beradab menjunjung tinggi etis dan mengedepankan akhlak tapi justru menunjukkan perilaku politik rendahan yang tak selayaknya dimiliki oleh kita dan juga kepada Partai Demokrat saya kira pilihan ke depan itu mungkin hanya satu ya yaitu adalah memperluas arena pertarungan dan sekaligus berkoalisi dengan rakyat tidak sekedar menjadikan isu pengambil alian paksa Partai ini atau hostile takeover Partai Demokrat ini menjadi satu-satunya isu yang diangkat oleh Partai Demokrat ke depan tapi juga bagaimana kemudian Partai Demokrat mampu menjembatani mampu mengangkat mampu mengarusutamakan berbagai isu-isu strategis yang itu menjadi perhatian dari masyarakat dari umat ini ke depan ke depan halayak sehingga itu tadi saya katakan bagian dari upaya untuk memperluas arena pertarungan sehingga tidak hanya Demokrat dengan rezim tapi sehingga ini adalah pertarungan antara rakyat dengan rezim yang nyatanya telah berbuat zalim tanpa itu saya khawatir bahwa hostile takeover itu benar-benar akan menjadi kenyataan walau'alam walau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh